Seorang laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan setelah tertabrak kereta api patas Bandung Padalarang di perlintasan kilometer 149 plus 8 Jalan Cimindi, Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi. Kejelakaan maut kembali terjadi di perlintasan rel kereta api kawasan Cimindi, Kota Cimahi. Kali ini seorang pria yang diperkirakan berusia 55 tahun tewas akibat terlindas kereta api. Korban tak beridentitas tersebut diduga seorang pedagang kaos kaki. Peristiwa naas itu terjadi setidaknya pukul 9 pagi di rintasan rel kilometer 149 plus 8 Kampung Ciputri, Kelurahan Cigugur, Tengah, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi. Korban terdabrak kereta api patas Bandung Padalarang yang melintas. Kepul Sek Cimahi, Kompol Indarto mengatakan pihaknya mendapatkan laporan peristiwa tersebut dari warga. Hingga kini pihaknya masih mencari identitas korban. Menurutnya peristiwa tertabrak kereta di lintasan ini sudah sering terjadi. Nah ini tentunya karena sudah beberapa kali kami tetap mengimbau apa yang menjadi petunjuk aturan dari pihak PT KAI ketika ada kereta yang akan melintas maupun palang ikuti aturan yang ada sehingga kita selamat dari bahaya tetap. Pada tubuh korban terdapat luka di bagian kepala sebelah kanan, luka lecet, dan pergelangan tangan patah. Usai oleh TKP, korban langsung dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung untuk diperiksa lebih lanjut.